Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan lunas hutangnya Di bulan Juli tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan lunas hutangnya Di bulan Juli tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan lunas hutangnya Di bulan Juli tahun 2023 ini Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries ya Nah kenapa teman-teman Aries ya Yang mengawali bulan Juli dengan susah payah Kenapa kok malah akan lunas hutangnya Di bulan Juli tahun 2023 ini Di sini ada kartu two of ones ya Memang bagi teman-teman Aries Kamu sadar diri ya Dan kamu sangat sadar Sesadar-sadarnya Di bulan Juli tahun 2023 ini Masih mengalami beberapa masalah Masih mengalami beberapa Kekecewaan Sakit hati Dan juga beberapa problem yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi Luar biasanya adalah Bagi teman-teman Aries Kamu memang belajar dari kesalahan Dan belajar dari kesalahan inilah Yang akan memberikan kehidupan yang terus membaiknya Di bulan Juli tahun 2023 Jadi memang kamu sadar Ada beberapa perkara yang muncul Ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Di dalam posisi kehidupan Aries Sehingga Aries pun juga sadar diri Dalam usaha Dalam pekerjaan Masih ada problem yang kamu tangani Masih ada masalah yang harus diselesaikan Tetapi Lambat laun Kamu juga terus belajar Sehingga ada kedewasaan bersikap Ada kedewasaan berpikir Yang tentu saja Ini juga akan menghadirkan situasi yang bagus Menghadirkan situasi yang lancar Yang bakal terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya tetap bersyukur Dan harus terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Di dalam posisi kehidupan kamu Dan secara kondisi rezeki Meskipun ya mengalami masalah Meskipun mengalami gempuran Sakit hati Kecewa Dan segala macam Bagi teman-teman Aries Kamu berhasil akan melunasi Beberapa hutang yang ada Melunasi beberapa peleter yang ada Cicilan yang terjadi Jadi ya kamu juga Jangan terlalu ragu-ragu Dengan posisi rezeki kamu Meskipun ya dengan berbagai macam perkara Meskipun ya dengan berbagai macam Permasalahan-permasalahan yang ada Tetapi ya pada akhirnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga akan terus berada Dalam satu posisi yang baik Kamu akan terus berada Dalam satu posisi yang sangat positif Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Ya tetap bersyukur Dengan keadaan-keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Dalam posisi kehidupan kamu Ada potensi Saya katakan memang Bukan lunas secara seutuhnya Tapi ada potensi Satu persatu Lubang-lubang kamu akan bisa tertutup Atau terlunasi dengan baik Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dari representasi Ketiga kartu ini Memang ya bisa dikatakan Perjalanan ya Cicilan kamu itu Masih agak panjang ya Kita katakan ya Cicilan kamu itu Masih agak panjang Mungkin ya kamu ngambil Satu tahun Ngambil dua tahun Atau mungkin ngambil yang Tiga tahun atau mungkin ya KPR mungkin bisa sampai Lima belas tahun Tapi disini memang ya Memang ada kesalahan-kesalahan Yang terjadi Di dalam kondisi keuangan Sehingga apa Ketika mengakibatkan Terjadinya Beberapa perkara Mengakibatkan terjadinya Beberapa Permasalahan yang terjadi Ya ini merupakan Hal yang lumrah sih Ini merupakan hal yang wajar Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya memang Harus diakui Bagi teman-teman Gemini pun Ya hutang ini adalah kesalahan Dan kamu cukup Menyadari Ini adalah kesalahan-kesalahan Yang harus dievaluasi Ini kesalahan Yang harus diperbaiki Dalam kondisi keuangan Tetapi ya tetap bersyukur Karena apa Di bulan Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Gemini Ada kartu Ten of Pentacles Yang memang menggambarkan Akan ada rezeki-rezeki Yang baik Akan menggambarkan Adanya rezeki-rezeki Yang positif Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Jadi ya di bulan Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu akan selalu bisa ketemu Dengan kapasitas yang bagus Kemampuan yang baik Melunasi Beberapa hutang Beberapa pinjaman Di dalam kondisi Kehidupan kamu Tetapi ya Kemarin kamu juga Salahnya adalah Kamu hutang Untuk keperluan yang konsumtif Bukan untuk hal yang produktif Jadi yang gak nyata Gak nampak hasilnya Dari pinjaman kamu Dan kamu harus menanggung Beberapa kesalahan-kesalahan Dari pinjaman kamu Tetapi yaudahlah Sudah terjadi Gak usah disesali Yang terpenting adalah Bagi teman-teman Gemini Saat ini ya Perbaiki Situasi yang ada Dalam keuangan kamu Mumpung di bulan Juli Tahun 2023 Ada situasi yang positif Ada situasi yang baik Secara kondisi keuangan Ya maka kamu harus bisa Untuk lebih terfokus Bagaimana bisa Bayar cicilan dengan lancar Melunasi Beberapa hutang-hutang Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena memang inilah Yang harus dilakukan Oleh teman-teman Gemini Untuk menyelesaikan Untuk menuntaskan Berbagai macam Situasi hutang-hutang Yang ada di dalam Diri kamu Dan ada potensi Lunas hutangnya Di bulan Juli Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Zodiac yang akan Lunas hutangnya Di bulan Juli 2023 Ini Adalah untuk teman-teman Sagittarius Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dari representasi Ketiga kartu ini Memang ya Hutang Ataupun pinjaman Yang terjadi Dan juga cicilan Yang saat ini Kamu rasakan Menimbulkan beberapa Kekacauan Menimbulkan beberapa Kejolak-kejolak Yang ada Di dalam Posisi kehidupan Kamu Jadi apapun yang Kamu terima Apapun yang Kamu rasakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang kamu sadar Ada beberapa Problem yang terjadi Ada beberapa Masalah-masalah Yang kamu rasakan Dengan hutang Yang saat ini ada Tetapi yang tetap Bersyukurnya adalah Bagaimana di bulan Juli Tahun 2023 2023 ini Zodiac Sagittarius Masih dikaruniai Rezeki-rezeki yang Bagus Masih dikaruniai Rezeki-rezeki yang Lancar Yang ada Di dalam Posisi kehidupan Kamu Jadi ya Bagi teman-teman Sagittarius Tetap bersyukur Harus bersyukur Dan wajib bersyukur Dengan kemampuan Yang bagus Dengan rezeki-rezeki Yang lancar Yang ada Di dalam Posisi Kerezekian Kamu Karena emang Kalau kita katakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada bulan Juli Tahun 2023 Ini selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang bagus Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang lancar Di dalam Kehidupan kamu Dan teman-teman Sagittarius Harus terus bersyukur Dengan rezeki yang Baik Bersyukur dengan Rezeki yang lancar Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dan dengan Rezeki yang bagus Dengan rezeki yang Baik Maka ya tentu saja Ini akan membuka Potensi Akan membuka Peluang Bagi teman-teman Sagittarius Untuk bisa Melunasi Beberapa hutang Beberapa pinjaman Yang ada Di bulan Juli 2023 Ini dan termasuk Di bulan Juli Tahun 2023 Ini bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga akan Berpotensi mendapatkan Beberapa Rezeki-rezeki Yang tak terduga Di dalam Kehidupan kamu Jadi apapun yang terjadi Apapun yang kamu Rasakan Bagi teman-teman Sagittarius Kamu di bulan Juli 2023 Ini akan Merasakan Adanya beberapa Rezeki yang Tak terduga Yang tentunya Ini juga akan Berdampak positif Terkait dengan Lunasnya Beberapa hutang Dan juga Pinjaman kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di dalam posisi Kerezekian Memang ada kartu Knight of Pentacles Perjalanan kamu Di bulan Juli Tahun 2023 Ini bisa dikatakan Cukup mulus-mulus Bisa dikatakan Cukup baik-baik saja Tidak ada kendala Tidak ada perkara Tidak ada hal-hal Yang harus dicemaskan Ataupun dikhawatirkan Secara berlebihan Karena disini Saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga harus Terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Terus bersyukur Dengan keadaan yang lancar Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara keuangan Kamu sadar nih Di bulan Juli Tahun 2023 Ini ya suka tidak suka Kamu harus menutup Semua hutang yang ada Tetapi kamu juga Menyadari ada Kemampuan yang terbatas Tetapi yang jelas Kamu sudah punya Tujuan yang baik Untuk menutup Semua hutang-hutang yang ada Walaupun yang memang Langkahnya kecil Langkahnya pelan-pelan Karena memang Kamu di bulan Juli Tahun 2023 Ini mohon maaf ya Saya katakan Teman-teman Pisces Kamu tidak bisa Ngebut Karena bahan bakar Kamu itu terbatas Nah dengan Keterbatasan bahan bakar ini Maka kamu juga harus Bisa lebih efektif Dan efisien Di dalam mengalokasikan Keuangan kamu Mana yang untuk Bayar hutang Mana yang untuk Kebutuhan kamu Itu juga harus bisa Untuk dikelola dengan baik Supaya apa Tidak menimbulkan Perkara Supaya apa Tidak menimbulkan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi sebisa mungkin Walaupun dengan Keterbatasan Tapi kamu juga harus Wajib hukumnya Untuk mengelola Kondisi keuangan Kamu dengan sebaik-baiknya Dan di bulan Juli Tahun 2023 Hutang-hutang Dengan skala kecil Kemungkinan besar Memang akan bisa Dilunasi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Tetapi teman-teman Pisces juga harus Hati-hati Juga harus waspada Jangan sampai ada Beberapa kesalahan-kesalahan Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang akan lunas Hutangnya adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Nah kenapa Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Bagi teman-teman Libre memang Dalam posisi Usaha Pekerjaan Ada beberapa Masalah yang Masih harus Kamu hadapi Dan hati-hati Terkadang Masalah yang Menumpuk Dan menumpuk Ini bisa Memecah Konsentrasi Bisa memecah Fokus yang ada Di dalam diri Kamu Makanya disini Saya wanti-wanti Bagi teman-teman Libre Di bulan Juli Tahun 2023 Visi tujuan Kamu harus jelas Artinya apa Ketika kamu punya Visi yang jelas Makanya otomatis Kamu akan memiliki Keadaan yang membaik Terutama memang Di dalam penyelesaian Beberapa perkara Penyelesaian Beberapa Persoalan-persoalan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Jujur saja Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu pun juga Masih merasakan Masih akan bertemu Dengan beberapa perkara Masih akan bisa Merasakan berbagai macam Persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Tetap harus Suas pada Tetap harus berhati-hati Dengan situasi Kamu yang Masih berjuang Untuk menyelesaikan Permasalahan Dan berbicara Soal hutang Di sini ada kartu King of Pentacles Yang memang Menggambarkan Adanya situasi Yang bagus Yang memang Menggambarkan Adanya situasi Keuangan yang baik Dan apabila Teman-teman Libre punya pinjaman Teman-teman Libre punya cicilan Hutang Dan sebagainya Memang ya Ada langkah Yang cukup positif Yang akan bisa menuju Kepada pelunasan Dalam kondisi Keuangan kamu Entah itu Percepatan pelunasan Ataupun lancarnya Membayar cicilan Ini juga merupakan Hal baik Yang akan bisa Didapatkan Oleh teman-teman Libre Di dalam posisi Keuangan kamu Sehingga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu pun juga harus Terus bisa untuk Mensyukuri Dengan hal yang baik Mensyukuri Dengan hal yang positif Yang tentu saja Ada di dalam Posisi Kehidupan kamu Ada kemampuan yang Bagus Ada kapasitas yang baik Teman-teman Libre Akan mampu Untuk melunasi Hutang yang ada Di bulan Juli 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang akan lunas Hutangnya adalah Teman-teman Capricorn Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn ya Disini saya katakan Hutang memang Sempat menghancurkan Kehidupan kamu Dan jujur saja Masalah hutang ini Memang cukup Kompleks ya Konfliknya cukup kompleks Dan juga Ruwet Ruwet dan ruwet Apapun yang dirasakan Berbicara soal Kondisi Keuangan kamu Yang masih memiliki Hutang Karena apa Kamu pun juga cukup Menyesek gitu loh Udah berjuang semaksimal Mungkin dapat Rezeki E Untuk bayar hutang Jadi memang itu Situasi yang cukup Menyakitkan Situasi yang cukup Menyedihkan Di dalam posisi Kehidupan teman-teman Capricorn Tetapi disini Saya juga menyampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Yaudah Sudah terjadi Tidak perlu Untuk disesali Karena menyesal pun juga percuma gitu loh Kamu tetap harus bayar hutang Jadi ya apapun yang terjadi Yaudah Ikhlas Legowo Terima Meskipun ya hutang adalah kesalahan Tetapi kamu juga harus bisa untuk Merapikan kembali Untuk membuild up Apapun yang ada Membuild up Apapun yang kamu rasakan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya disini Saya melihat Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus Langsung segera loh Untuk bersikap tegas Terkait dengan beberapa hal yang ada Terkait dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Jangan sampai Ada kekeliruan Jangan sampai Ada permasalahan-permasalahan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Ya tetap hati-hati Tetap harus waspada Dengan beberapa keadaan Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Hutang masih banyak Jadi ya kurangilah Hal-hal yang konsumtif Dalam keuangan kamu Dan tetap bersyukur Karena di bulan Juli Tahun 2023 ini Dengan segala Permasalahan yang ada Dengan segala Permasalahan yang terjadi Teman-teman Capricorn Masih akan mendapatkan Kebahagiaan Terkait dengan Lancarnya Posisi Keuangan kamu Jadi ya tetap bersyukur Dan harus terus bersyukur Dengan posisi yang ada Dengan posisi yang baik Secara posisi Finansial kamu Karena ya apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga harus terus bersyukur Dengan keadaan yang bagus Dengan keadaan yang lancar Di dalam posisi Keuangan kamu Dan ada potensi Teman-teman Capricorn Akan mampu untuk Melunasi hutang-hutang Yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya tetap bersyukur Hutang adalah kesalahan Dan jangan ulangi lagi ya Kesalahan-kesalahan Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Jadi ya inilah Gambaran 6 Zodiac Yang akan berpotensi Untuk lunas hutang-hutangnya Di bulan Juli Tahun 2023 ini Nah resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Biar ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepodene Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sahagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh